Pemirsa kemudahan dalam aplikasi sistem pelayanan Ojek Online yang kini tumbuh semakin banyak. Sangat membantu masyarakat dalam berbagai hal dan mampu menyerap banyak lapangan kerja. Salah satu aplikasi baru yang menawarkan jasanya adalah aplikasi Ojek Pro milik Putra Kalimantan Barat. Selama ini masyarakat sudah sangat familiar dengan beberapa aplikasi Ojek Online. Untuk itu aplikasi Ojek Pro hadir bukan hanya membantu masyarakat, namun juga berimbas kepada drivernya dengan pembagian hasil yang lebih menjanjikan. Menurut CEO Ojek Pro, Seiko Menito, berbeda dengan aplikasi Ojek lainnya. Ojek Pro menawarkan konsep keberpihakan di mana sharing profit 80% untuk driver, 10% untuk pengguna, dan 10% untuk perusahaan. Selain itu jika driver menjadi influencer dengan mengajak orang lain, maka akan ada lagi bonus tambahan. Jadi perbedaan paling mencolok itu dari sisi sharing profitnya. Jadi kalau misalnya di aplikasi Ojek Online lainnya, kebanyakan menetapkan 80% untuk driver, 20% untuk perusahaan. Nah kalau di Ojek Pro, kita mengambil 80% untuk driver, 10% untuk orang yang mengajak menggunakan Ojek Pro, 10% digunakan oleh driver untuk perusahaan. Nah yang paling mencolok hal yang lainnya adalah kami di sini sangat mendukung UMKM. Jadi untuk warung-warung, untuk mungkin restoran kecil yang baru mulai jalan, kita itu tidak menerapkan sistem markup ataupun mungkin potongan. Sebenarnya potongan yang hampir 20% untuk UMKM ini sebenarnya sangat besar. Bahkan potongan pajak saja tidak sebesar itu. Jadi kita memberikan kemudahan sistemnya berlangganan. Saiko berharap hadirnya Ojek Pro ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, karena aplikasi ini adalah milik putra daerah. Masyarakat juga sudah bisa mendownload aplikasi ini melalui Playstore. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.